Selamat pagi. Sudah kedengeran ya suara Bapak di sana semuanya. Selamat pagi, menyerang siang. Gimana, masih semangat? Oke ya, jadi pada hari ini kita akan bertemu lagi setelah dua minggu lebih. Oke, ya. Coba giliran Pak bertemu kembali dengan kalian untuk memberikan materi tentang permainan cepat bola. Nah, jadi sebelum kita lanjut, kita review sebentar apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu Guru sebelumnya yang memberikan materi cepat bola kepada kalian. Ya, jadi tujuan pembelajaran di kelas 11, ya. Jadi nanti kalian diharapkan mampu menerapkan atau mempraktekkan bagaimana teknik dasar dalam permainan cepat bola. Ya, jadi dalam permainan cepat bola itu ada berbagai teknik. Ya, yang paling mendasar sekali itu adalah passing dan control. Ya, passing dan control. Kemudian, passing, passing ada, passing menggunakan kaki bagian dalam, kaki bagian luar. Ya, control juga sama, ya. Kaki bagian dalam dan kaki bagian luar. Ya. Nah, kemudian selain passing, ada lagi teknik dasar shooting atau menendang bola, ya. Ya, menembak bola ke gawang. Ya, kemudian ada heading, ya. Heading itu menggunakan kepala. Kemudian ada apa lagi? Passing, heading, passing control, ya. Passing, control itu sudah berpasangan. Kemudian heading. Ya, kemudian shooting, ya. Kemudian dribbling. Ya, nah dribbling ini salah satu tujuannya adalah untuk membangun serangan, ya. Atau dribbling, pengertiannya dalam bahasa Indonesia adalah menggiring. Ya, menggiring bola. Ya, menggiring bola. Nah, ini sejarahnya sudah kemarin, ya. Nah, ini dribbling, ya. Nah, caranya melakukan dribbling adalah dengan menendang bola, ya, secara terputus-putus atau pelan, perlahan, ya. Karena bagian kaki yang digunakan dalam menggiring bola, sama dengan bagian kaki yang dipergunakan untuk menendang bola. Hanya tekniknya yang berbeda. Ya. Kalau passing itu sekali hentakan, sekali ayunan kaki, itu melakukan passing namanya. Kemudian kalau dribbling itu berulang kali. Ya, tujuannya apa? Nah, ini tujuan menggiring bola, antara lain mendekati jarak kesasaran. Ya, kemudian melewati lawan atau mengecoh lawan. Kemudian, menghemat permainan dan membangun serangan. Ya, jadi selain passing dalam permainan sepak bola, juga dribbling dapat digunakan untuk membangun serangan ke area pertahanan lawan. Ya, nah, kemudian teknik dasar dribbling itu bisa digunakan dengan kaki bagian dalam, ya, kemudian dengan kaki bagian luar, kemudian dengan punggung kaki atau kura-kura kaki. Ya, nah, tentunya di sini kalian harus tahu yang mana namanya kaki bagian dalam, kemudian kaki bagian luar, dan punggung kaki. Ya, jadi sudah tahu yang mana namanya kaki bagian dalam? Ya, mungkin pada saat pembelajaran passing itu sudah diberikan oleh Bapak Ibu Gurunya sebelumnya. Ya, jadi ketika jari kita diputar keluar, ke samping, ya, itu kaki bagian dalam yang menghadap ke depannya, itu dinamakan kaki bagian dalam. Ya, ketika kaki, ujung jari kaki diputar ke dalam, ya, itu namanya kaki bagian luar, ya, kalau punggung kaki, ketika kaki, ujung jarinya menghadap ke tanah, ya, itu dinamakan punggung kaki. Ya, punggung kaki menghadap ke depan, ya, caranya dribbling, yaitu dihentakkan ke depan perlahan-lahan, ya, ya, kemudian pandangan ke arah sasaran atau kemana mau dibawa bola itu. Ya, tidak selalu dribbling itu kalian hanya menundukkan kepala melihat bola, ya, tetapi kalian juga harus melihat di sekitar, di mana ada pemain lawan, di mana ada pemain teman atau teman satu tim, ya, itu harus kalian perhatikan, ya. Kalau kalian hanya menunduk terus, tau-taunya bolanya sudah tidak ada, ya, berjuang saja musuh, ya, nah, itu. Kemudian, nah, ini mengiring dengan kaki bagian dalam, ya, analisis gerakannya seperti ini. Pertama, kalian berdiri, ya, berdiri menghadap ke arah gerakan, ya, nah, ini pandangannya ke depan, ya, pandangannya ke depan. Salah satu kaki berada di samping bola, ya, kemudian sikap kedua, lengannya, ya, lengan berada di samping badan, relax, jangan kaku, ya, jangan tegang, ya, karena dalam melakukan dribbling itu dibutuhkan kelincahan, ya, untuk melewati lawan. Kemudian, pergelangan kaki diputar keluar, ya, dan pergelangannya dikunci, ya, atau diregangkan, ya, kalau tidak paham apa itu dikunci, Pak, nah, diregangkan. Sehingga, posisi kakinya kaku, ya, kemudian bola didorong dengan kaki bagian dalam ke arah depan dengan posisi kaki dibuka ke depan dan bergulir di tanah, ya, kemudian bolanya didorong lurus ke depan, ya, dan berguling di tanah. Nah, tidak. Artinya, dalam melakukan dribbling, bola itu selalu berada dekat dengan posisi pemain, ya, yang melakukan dribbling. Ya, kemudian posisi badan berada di antara bola dan lawan. Ya, itu untuk dribbling menggunakan kaki bagian dalam. Nah, seperti ini ilustrasi gambarnya, ya, nah, untuk lebih jelasnya, kalian bisa lihat di YouTube, ya, di YouTube banyak siaran-siaran yang mempertandingkan permainan sepak bola internasional, ya, kalian bisa lihat di sana, kalian bisa analisis, oh, ternyata yang bagaimana sih dibilang, yang dikatakan dribbling oleh Pak Dwi, ya, kalian bisa lihat di sana, ya, oh, ternyata ini caranya dribbling. Ya, kalian bisa bandingkan antara dribbling-nya Lionel Messi, kemudian Cristiano Ronaldo, ya, atau pemain-pemain top hebat lainnya, ya, itu bisa kalian bandingkan. Oh, ternyata kalau si Ronaldo begini dribbling-nya, si Messi begini dribbling-nya, ya. Kemudian kalau pemain di Indonesia, siapa, Irfan Bahdim misalnya, kan, oh, dia melakukan dribbling seperti ini, ya, itu bisa kalian bandingkan di sana. Ya, jadi karena pembelajaran sekarang, ya, dengan situasi seperti ini, kalian dituntut untuk belajar melalui media internet. Ya, lebih banyak di internet, ya, dengan harapan mudah-mudahan kita bisa kembali bertemu di lapangan. Ya, kemudian, mengiring dengan kaki bagian luar, ya, nah, untuk posisi dribbling menggunakan kaki bagian luar, ya, perbedaannya hanya pada posisi kaki. Ya, jadi kalau pandangan, ya, pandangan itu tetap, ya, sewaktu-waktu melihat ke depan dan ke arah bola, ya, kalau ke depan aja terus juga tidak efektif. Ya, ya, kemudian kalau hanya pandangannya ke bola saja, Anda lihat musuhnya, nah, itu juga akan lebih mudah lawan dalam merebut bola. Ya, kemudian bola didorong dengan kaki bagian luar, ya, kemudian kaki yang digunakan untuk mendorong bola diputar ke dalam, sehingga bagian kaki yang mendorong bola adalah bagian kaki yang dekat dengan kelingking. Ya, nah, atau ini, ini tangannya, ya, misalnya, ini adalah kaki bagian luar, ya, ini adalah bagian dalam, ya, dan ini adalah punggung kaki. Ya, itu misalnya. Ya, kemudian langkah dalam berlari tidak boleh terhalang, ya, jadi perlahan-lahan. Kemudian jarak bola tetap dalam penguasaan pemain. Ya, kemudian posisi badan berada di antara bola dan lawan. Ya, nah, ini ilustrasi gambarnya. Ya, jadi ini kaki, ya, ini kaki bagian luar, ya, nah, ini menghadap ke depan. Ya, pandangannya ke arah sasaran dan sewaktu-waktu melihat ke bola. Ya, nah, kemudian menggiring dengan punggung kaki. Ya, analisis gerakannya sebagai berikut, ya. Pertama, ya, nah, ini sama, ya, yang membedakan hanya posisi kaki. Ya, pandangan matanya sama, ke arah bola dan sewaktu-waktu melihat ke depan. Kemudian bolanya didorong dengan punggung kaki. Kemudian ujung kaki yang menorong bola menghadap ke tanah. Ya, jadi ujung jari, ya, ujung jarinya menghadap ke tanah. Kemudian ketika berlali, kaki melangkah pendek. Ya, kemudian jarak bola dalam penguasaan pemain. Posisi berada dalam, posisi badan berada di antara bola dan lawan. Ya, seperti tujuan dari dribbling itu adalah menghindari lawan, mengecoh lawan, dan membangun serangan. Ya, nah, seperti ini ilustrasinya. Ya, jadi ini punggung kaki, ya. Ini punggung kakinya menghadap ke depan, ujung jarinya menghadap ke bawah. Ya, ke tanah atau ke lapangan. Ya, nah, jadi dalam permainan sepak bola kita mengenal yang namanya teknik dasar passing dan control. Ya, passing dan control itu ada kaki bagian dalam dan kaki bagian luar. Ya, kontrolnya, kontrol bisa menggunakan dada, bisa menggunakan paha. Ya, kemudian heading, ya. Heading itu menggunakan dahi. Ya, dahi digunakan untuk heading. Ya, jangan ubun-ubun kepalanya. Ya, ini dahi. Ya, ini heading. Ya, dengan cara, ya, menyundul atau mengganggukkan kepala ke depan. Ya, itu heading. Ya, kemudian kontrolnya sudah tadi ya, kaki bagian dalam dan kaki bagian luar. Ya, kemudian dribbling. Ya, dribbling sudah. Dribbling menggunakan kaki bagian dalam, luar, dan punggung kaki. Ya, dribbling tujuannya apa? Tujuannya adalah mengecoh lawan. Ya, membangun serangan. Ya, itu tujuan dari teknik dasar dribbling. Ya, kemudian selain control, passing control, heading, dribbling, kemudian ada lagi shooting. Ya, atau menembak bola ke gawang. Ya, ini tujuannya untuk meraih skor, ya, atau poin. Ya, nah, shooting dalam permainan sepak bola itu menggunakan punggung kaki. Ya, berbeda dengan futsal. Ya, kalau futsal, boleh menggunakan punggung kaki, ya, bisa juga dengan ujung jari kaki. Ya. Tapi kalau dalam permainan profesional, permainan sepak bola, boleh sah-sah saja menggunakan punggung kaki ataupun ujung jari kaki, yang penting bolanya gul, kan, gitu. Tapi kalau kita bicara teknik dasar, dalam permainan sepak bola, teknik dasar untuk melakukan shooting itu menggunakan punggung kaki. Ya, begitu juga dalam permainan futsal, kalau kita bicara teknik dasar, itu dapat menggunakan punggung kaki dan ujung jari kaki. Ya, kemudian ada lemparan ke dalam, ya, lemparan ke dalam, enggak asal-asalan bola dilempar, enggak. Ya, jadi posisi bola itu berada di belakang kepala. Ya, berada di belakang kepala, kedua kaki, ya, tidak boleh terangkat. Ya, jadi harus menempel di tanah kedua kaki. Ya, baru melakukan lemparan. Ya, itu dalam permainan sepak bola. Ya, kemudian teknik dasar apa lagi? Penjaga gawang itu beda lagi, khusus dia ke penjaga gawang. Ya, nah itu sedikit tentang permainan sepak bola. Mungkin ada yang ingin disampaikan? Ada pertanyaan? Ya, jadi tujuannya nanti setelah kalian mempelajari teknik dasar permainan sepak bola ini, kalian dapat melakukan praktek, ya, atau kalian dapat mempraktekkan teknik bagaimana teknik dasar permainan sepak bola di lapangan. Ya. Ya. Nah, jadi dalam situasi pandemi seperti ini, ya, mau tidak mau kita harus tetap melakukan pembelajaran, ya, jadi silakan diikuti, disimak, ya, apa yang disampaikan, ya, terutama dalam pembelajaran PJOK, ya, pendidikan, jasmani, olahraga, dan kesehatan. Nah, dan tetap ingat harus, apa namanya, kalian melakukan aktivitas fisik ringan di rumah, ya, untuk menjaga kebugaran, ya, dan imun tubuh. Ya, karena walaupun tingkat kesembuhannya selalu naik, tetapi tingkat, apa namanya, kasus positif COVID-nya juga belum menurun. Silakan, ada yang mau disampaikan? Boleh angkat tangan? Sebentar. Silakan, ada yang mau ditanyakan berkaitan dengan permainan sepak bola? Ya, jadi kalau sejarahnya kemarin sudah, kemudian passing control. Silakan, ada yang mau ditanyakan. Nah, kalau tidak ada, ya, jadi dalam permainan sepak bola, ya, seperti yang sudah Pak sampaikan tadi, ya, beberapa teknik dasarnya itu nanti silakan kalian pelajari. Ya, sampai ketemu di lapangan, ya, nanti kita praktek bersama di lapangan, gimana caranya mendribbling atau menggiring bola, gimana caranya melakukan passing, control, ya, dan mungkin, kalau memang memungkinkan waktunya, kalian bisa langsung praktek melakukan bagaimana permainan sepak bola. Ya, ya, yang penting kalian tahu teknik dasarnya dulu, baru ke praktek. Ya, mudah-mudahan pandemi ini segera berlalu, ya, dan semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Ya, ya, jangan lupa cuci tangan, pakai hand sanitizer, pakai masker, ya, karena ini hal yang sangat mudah, hanya kita belum terbiasa, ya, jadi cukup dengan membiasakan diri, kita beradaptasi, ya, supaya terhindar dari virus atau wabah yang sedang melanda. Ya, ya, nah, ada pertanyaan silakan, mungkin ada pertanyaan dulu dari anak-anak, Pak Persilakan, yang berkaitan dengan permainan sepak bola, dribbling-nya. Ya, jadi dalam melakukan dribbling, satu itu dibutuhkan komponen kecepatan, ya, kemudian kelincahan, ya. Nah, dribbling tujuannya apa? Mengecoh lawan, ya, mengecoh lawan itu butuh kecepatan, butuh kelincahan. Ya, ini yang penting, ya, poinnya. Nah, ini ya, jadi kalian di kelas 11, ini yang akan kalian pelajari, ya, berkaitan dengan... Ya, silakan Dewayu Purnama. Sebentar. Selamat pagi, Pak. Saya mau mempertanyakan, kan di buku LKS-nya ada teknik dasar permainan sepak bola, merampas bola, atau tackling. Merampas bola itu bisa menggunakan kaki bagian apa saja, Pak? Oke, baik, ya, terima kasih pertanyaannya Dewayu Purnama. Bagus sekali pertanyaannya. Ya, jadi teknik merampas, ya, atau sliding, ya? Teknik merampas atau tackling, Pak? Oh, tackling, ya, oke. Ya, tackling dan sliding itu sama sebenarnya, ya, hanya beda sebutan. Ya, oke, jadi dalam merampas bola, ya, dalam merampas bola, teknik dasar tackling, ya, Itu yang tidak diperbolehkan adalah dengan menggunting, ya, anggap ini kaki, ya, ini pemain lawan, ya, Dengan menggunting dari belakang, ini tidak boleh. Ya, jadi dalam merebut bola itu kalian, ya, silakan dibayangkan, ya, Kalian merebut bola dari depan, ya, dari depan pemain lawan, ya, dengan kaki bagian manapun di bawah lutut, ya, Dengan bagian kaki di bawah lutut itu boleh, ya, selama tidak membahayakan pemain lawan, ya, Kalau membahayakan, apabila dalam permainan dianggap membahayakan pemain lawan, ya, Ya, wasit akan membunyikan fluid, ya, dan itu diberikan hukuman tendangan bebas, ya, Jadi kalau memang membahayakan sekali sampai melakukan potongan dari belakang itu bisa langsung kartu kuning, ya, Itu kalau dalam permainan, ya, kalau teknik dasarnya bisa menggunakan kaki bagian dalam bisa, Kaki bagian luar bisa, selama tidak membahayakan. Ya, oke, jelas ya, doa yu purnama, ya, terima kasih. Ada lagi yang lain mungkin? Kita diskusi tentang permainan sepak bola. Ada lagi? Nah, ini yang... Tidak ada, tidak ada orangnya mana ini? Nah, baik ya, jadi kalau memang tidak ada, ya, pembelajaran hari ini Pak Akhiri, Ya, semoga semua dalam, selalu dalam keadaan sehat, ya, tetap jaga kesehatan, jaga kondisi tubuh, Ya, jangan lupa berolahraga, ya, melakukan aktivitas fisik yang ringan di rumah, ya, supaya badan tetap bugar, ya. Nah, terakhir, Pak tutup dengan Prama Santi, ya, Om Santi 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 Om. Terima kasih. Terima kasih.